Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap Jokowi di Sentul Bogor. Terut hadir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pengarap. Pancasila! Kehadiran orang nomor satu di tanah air di konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap Jokowi tersebut, guna memberikan pidato arahan di hadapan sekitar 14.000 relawan. Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menyinggung bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Namun kembali Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tetap baik di tengah krisis ekonomi dunia. Saya harus ngomong apadanya, bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kita alhamdulillah masih normal negara kita Indonesia. Perlu saya sampaikan, sekarang ini sudah 96 negara dari kira-kira 260-an lebih negara, 96 negara itu sudah masuk jadi pasiennya IMF. Kayak kita tahun 97-98. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta para relawan untuk menjadi sistem pendingin saat pemilu 2024 mendatang. Konten stasi pemilu. Konten stasi pemilu yang sebentar lagi berlangsung dapat berjalan damai, terhindar dari ujaran kebencian dan hoax. Tak hanya Presiden, Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, turut hadir Ketua Umum PSI KS Angpangar bersama istrinya Erina Gudono dan relawan Jokowi baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.